Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing ya, bagaimana solusinya jika tombol volume mengalami gangguan atau kerusakan ya di HP Android ya. Di tanganku ini adalah HP Realme, Realme C3, coba kita buka dulu sandinya, ini adalah HP pelangganku guys ya, nah ini tombol volumenya, nah ini pengen kita ganti, nah berhubung stokku lagi kagak ada nih dan jarang-jarang banget ya aku menyetok ini fleksibel tombol volume untuk HP Realme C3 ini ya. Nah ini kita orderkan guys ya, kita orderkan, nih ini lagi sedang dalam perjalanan ya, berbarengan dengan LCD-LCD touchscreen yang saya order juga dan ini kita lalukan tombol volume HP Realme C3 ini ya. Nah ini kita orderkan dan ini ku lepas dan HP-nya ini untuk sementara pengen dipakai pelangganku karena saya tinggal di Braw, Kalimantan Timur, sementara tempat pemesanan saya ini adalah di Jambi, beda pulau. Estimasi pengiriman ke sini itu 5 hari guys ya, 5 hari bahkan bisa tembus 1 minggu ya, tapi biasanya 5 hari sudah sampai. Nah itu kan 5 hari itu ya lumayan lama gitu kan, nah ini ku copot guys ya, ini memang harus dicopot karena kalau nggak dicopot ya HP-nya ini selalu restart-restart seperti itu ya. Nah karena sudah konslet, tombol volume bawahnya ini ya, itu konslet guys ya, itu pencet sendiri. Nah ini padahal sudah aku ganti nih ya, pakai tombol volume yang baru yang per biji-biji kayak gini, namun tetap saja dia masih konslet ya, mungkin dari kabelnya ini, kabel fleksibelnya ini, entah bagaimana gitu kan. Nah jadi saya orderkan saja yang baru, padahal sudah diganti nih ya, tuh ini kan sudah diganti, ini kan yang baru nih, aslinya yang warna putih ini saya ganti dengan yang warna kuning. Namun tetap saja tidak menghasilkan perubahan yang gimana-gimana ya, masih saja dia restart-restart kadang masuk ke recovery mode ya, seperti itu. Nah oleh karenanya kita orderkan dan ini masih sedang dalam perjalanan, sudah dikirim sama yang punya toko guys ya, nah jadi HP-nya ini selama 5 hari itu ya saya suruh pakai aja sama pelanggan guys ya, karena ini anak sekolah, mau dipakai sekolah HP-nya ini mau dipakai belajar online, kayak gitu kan. Nah bagaimana solusinya bang, jika tombol volume mengalami gangguan atau bahkan mengalami kerusakan, sementara kita masih order tombolnya atau kita belum ada budget nih, misalkan kita pengguna HP, kita belum ada budget untuk mengganti tombol volumenya, misalkan saja ganti tombol volumenya 50 ribu atau 100 ribu untuk HP-HP apa gitu kan, nah kita belum ada budget nih. Nah sementara tombol volumenya itu berguna banget dan sangat penting banget, yang dimana itu kalau kita nonton Youtube untuk mengecilkan suara, untuk menggedekan suara gitu kan, nah kalau tidak ada tombol volumenya, bagaimana kita mau menggedekan suara atau mengecilkan suara. Nah disini saya ada satu solusinya guys ya, ini bisa kita gunakan untuk sementara, sembari kita menunggu budget ya, atau menunggu pengorderan seperti saya, pengorderan tombol volumenya, menunggu datang kesini, kita bisa pakai cara ini dulu sebagai alternatif ya. Baiklah, disini bang, kita buka lagi ini, santinya ini. Nah disini kita bisa menggunakan aplikasi ya, kita bisa ke Playstore, disini coba kita tulis saja volume kayak gini, nanti banyak tuh ya, nah tinggal teman-teman pilih saja sesuai selera teman-teman. Nah saya biasanya kalau mendownload begini, memilih yang banyak didownload orang, nah ini sampai 5 juta download, nah ini control volume, coba kita download ini, ya coba kita install. Nah untuk ininya, untuk aplikasinya silahkan teman-teman bebas memilih yang mana ya, karena banyak ya, nah ini coba kita download dulu aplikasinya ini, ya control volume, ya karena ini kucopotkan tombol volumenya yang didalam, nah ini kalau dipencet ya, nah nggak ini, nggak berfungsi, nggak main lagi nih ya, nggak kalau misalkan yang normal itu kan dipencet, kalau memang masih ada yang tombol volume di bagian dalam itu kan dipencet, dia main tuh mentul-mentul gitu, nah ini nggak ada, karena udah saya lepas dan memang harus dilepas kalau HP-nya mau hidup, kayak gitu, mau dipakai, kayak gitu kan. Oke, hmm, terkunci lagi, oke, nah ini sudah guys ya, coba kita keluar aja, ya nah disini, nah coba kita buka, ini aplikasinya ini nggak terlalu gede guys ya, sederhana saja, nah ini tinggal kita next saja, ya tergantung aplikasinya ya, nah saya rasa teman-teman disini apapun aplikasi volumenya, ya prinsipnya sama saja seperti ini, tinggal kita next-next gitu aja, oke, nah disini, oh ini ada promosi seperti ini, ini bisa kita cancel aja, nah, kalau sudah disini bisa kita keluarkan, ya nah dia nungul di atas guys ya, seperti ini, nah coba kita tekan tombol resend, coba kita tutup semua aplikasi, apakah masih ada di atas, ya coba kita tutup semua, ternyata masih ada di atas, tuh masih ada di bar sini, di atas sini, nah coba kita setel ini, youtube ya, coba, coba bang kita mainkan youtube, ya, nah ini kan kalau dipencet, ya udah kagak main tuh ya, ini sembari menunggu tombol volume kita datang, ya sembari menunggu ini bisa dijadikan alternatif, coba kita cari channelku dulu, iya, nah coba kita setel videonya, nah ini, bagaimana mungkin mau menggedekan mengecilkan, tombolnya udah dilepas nih, nah jadi tinggal kita gini aja guys ya, dari atas sini, nah, tuh, nah ini coba, nah ini, tinggal teman-teman kalau mau mengecilkan, memang agak sedikit ribet sih, cuma kan ini dijadikan alternatif kan, sembari menunggu budget, atau kita lagi order, ya ini bisa dijadikan alternatif dulu aja, walaupun kita nggak bisa screenshot disini, kan screenshot tombol power plus volume, volume bawah, tapi kan untuk screenshot itu yang hp sekarang bisa pakai 3 jari, bisa pakai aplikasi juga kalau teman-teman mau kan, nah disini untuk suara atau volume medianya, ini tinggal teman-teman setel, kemudian keluar, ya lanjut, nah ya kan gitu aja guys ya, coba untuk mengecilkan, ya coba, nah untuk mengecilkan kayak gini, ya agak sedikit beberapa langkah sih, cuma alternatif kan, nah oke, mau menggedekan suara ya tinggal gini aja, nah ini ada volume untuk orang memanggil, alarm, ya, nah ini banyak guys ya, tergantung teman-teman gitu kan, mau pilih, misalkan mau menyetel youtube, ya pilih yang media sih ini, untuk mengecilkan, menggedekan suara, atau untuk ringtone untuk memanggil, atau kita dipanggil, atau kita ditelepon, tinggal di setel aja disini, nah ini bisa dijadikan alternatif dulu aja, sembari kita menunggu budget, menunggu gajian mungkin, atau menunggu tombol volumenya datang, oke, demikian, semoga video kali ini bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan, kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja, kalau ada pendapat lain pun, silahkan komen-komen juga, kalau teman-teman pengen sharing sama Jon Itung, DM saya di Instagram, Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, Jon Itung, aku akhiri video ini sampai disini, saya Jon Itung, see you next video, my brotherku.